Diantara hak seorang muslim Kalau dia memanggil kamu, mengundang kamu, maka penuhi undangannya Penuhi undangannya Bapak ibu yang saya hormati, ini salah satu kemuliaan seorang muslim Ketika dia diundang, dia menghadiri undangannya Jadi kalau kamu dipanggil, ini menunjukkan kalau kita diundang, kita datang Fajibhu, datanglah Nah, seakan-akan di sini disebutkan bahwa Fajibhu datanglah menunjukkan wajib Cuma para ulama mengatakan, undangan apa yang wajib itu mereka beda pendapat Pendapat yang paling kuat, undangan yang wajib itu adalah undangan walimah Undangan pengantin Sisanya, kata para ulama, tidak wajib Sebagian lagi mengatakan, setiap undangan itu wajib Maka paling tidak, Bapak ibu, ketika kita diundang dan kita tidak bisa hadir Kita sampaikan kepada orang yang mengundang kita Maaf, saya tidak bisa hadir Ini sebagai bentuk penghormatan kita kepada dia Karena dia sudah menghormati kita dengan memanggil kita Maka kita hormati juga, kita balas penghormatan itu dengan kita mengatakan Maaf, saya tidak bisa hadir Ya, maaf, saya tidak bisa hadir Nah, kemudian disebutkan di dalam beberapa riwayat oleh Nabi kita Muhammad SAW Siapa yang tidak menjawab undangan, memenuhi undangan Maka dia telah durhaka kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW Nah, oleh karena itu ketika ada undangan, terutama undangan dalam kebaikan Kita hadir